Intro Sepulang sekolah, aku dan Simbah bersiap untuk pergi ke keraton Tapi sebelum berangkat, kami harus dandan dulu Nah, ini namanya baju peranakan Kain yang aku pakai ini, namanya kain patik jong Simbah selalu mengikatkan kain ini dengan kencang dan rapih Setelah itu, Simbah melilitkan setaken Memakaikan kamus Timah Hingga mengancingkan baju yang bercorak garis 3-4 ini Baju peranakan ini juga ada artinya Enam kancing di leher ini melambangkan rukun iman Lalu lima kancing di tangan ini melambangkan rukun islam Sedangkan, baju bercorak garis 3-4 Yang melambangkan peran abdi dalam sebagai teman dialog sultan Nah, untuk tampil sempurna Ada juga keris dan belakon situasi seperti ini Gimana? Aku makin kuanteng kan? Hehehe Jogja, Jogja Tetap istimewa Istimewa Lepinya istimewa orangnya Jogja, Jogja Tetap istimewa Jogja, istimewa Untuk Indonesia Hari ini, di keraton jadwalnya menjemur wayang kulit Jumlahnya ratusan Semua wayang dikeluarkan dan dijejarkan di atas tikar Aku dan abdi dalam lainnya bertugas memeriksa semua wayang Jika ada kerusakan, wayang tersebut bisa langsung diperbaiki Tuh kan? Baru sebentar Simbah sudah menemukan wayang yang rusak Merawat wayang memang harus telaten Tanah wayang itu istimewa Melambangkan keberagaman sifat-sifat manusia di dunia Oh alah Sangking banyaknya kadang-kadang aku lupa nyusun wayangnya Kalau sudah begini Simbah pasti menasehatiku Di tengah zaman modern seperti ini Aku merasa bangga bisa menjadi bagian dari terlestarikannya sebuah tradisi Tradisi yang mampu membangun diri bangsa dan masa depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Abdi dalam profesi yang tak lazim bagi anak-anak Namun memiliki seribu petuah kebaikan Aku cinta Simbah Cinta Sri Sultan Dan cinta negeri ini Karena aku Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton